Halo Halo Sobat Kreatif Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya untuk terus berkarya bersama Iwan Kreatif dan MM Kral Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial untuk melukis pada media kaos Kaos ini berukuran kecil untuk anak-anak sekitar umur 7-8 tahun Mari kita mulai membuat lukisan pada media kaos ini Persiapkan semua peralatannya mulai dari kaos polos, pinsil dan kuas, palet wadah cat, juga cat tekstil MM untuk melukis di kaos Serta papan sebagai alas untuk melukis pada media kaos ini Pertama kita persiapkan kaosnya Kita masukkan dulu papan triplek ke dalam kaos Lalu pada bagian kaos tersebut kita rapikan dan tarik hingga kencang menggunakan jarum pentul Bisa juga menggunakan jepit untuk baju ya Yang penting hasilnya kencang dan tidak kendor pada saat kita melukis nanti Coba perhatikan bagian depannya, dia kencang dan rapi Baik, kita mulai untuk membuat sket pola yang akan kita lukis Sket ini bisa menggunakan pinsil Pinsil biasa 2B Atau bisa juga menggunakan pinsil warna Pada saat membuat sket ini, usahakan jangan terlalu tebal ya Karena terkadang kalau kita membuat sket dengan pinsil dan terlalu tebal maka akan sulit untuk tertutup oleh cat Jadi terkadang bekas-bekas pinsil masih kelihatan di bawah catnya Kenapa harus tipis? Karena jika terlalu tebal juga, kadang kalau kita salah pada saat membuat sket Itu akan sulit dihapus Pinsil pada kain itu akan sulit dihapus Sehingga usahakan membuat sket itu tipis-tipis saja Yang penting kita faham dan bisa mengikuti setiap pola yang kita buat Untuk melukis pada media kaos ini Baik, setelah sket kita buat Sesuai dengan gambar yang kita inginkan Maka persiapkan cat lukis tekstil yang kita butuhkan untuk melukis Tuangkan cat-cat tersebut ke dalam wadah palet Lalu kita mulai melukis Kita mulai warnai satu persatu pola gambar yang telah kita buat Sebaiknya mulai dengan warna yang muda dulu ya Disini kita mulai dengan warna kuning Kita isi semua bagian-bagian yang warnanya kuning Usahakan selalu rapi pada saat menggoreskan catnya Jangan sampai terkena ke bagian yang lain Yang tidak kita harapkan Karena cat tekstil ini jika sudah kering dikain Maka akan sulit sekali untuk dihapus Tidak bisa dicuci Sehingga dia akan menjadi permanen Jika cat itu sudah kering Karena itu usahakan selalu Untuk melukis dengan rapi Sehingga tidak ada bagian yang lain yang tercoret Kita lanjutkan dengan warna yang lebih tua ya Di atas kuning Kita lanjutkan untuk warna orange Pada bagian matanya Selalu pastikan setiap goresan kita tepat Sesuai pola Sehingga hasilnya rapi dan bagus Dan hasil lukisannya sesuai dengan yang kita harapkan Untuk membuat gradasi gelap dan terang Contoh disini adalah kuning dan orange Lakukan pada saat cat warna kuning masih basah Sehingga tarikan kuas orange bisa menyatu dengan sempurna dengan warna kuningnya Setelah warna kuning dan orange selesai Kita lanjutkan dengan warna yang lebih gelap Yaitu warna utamanya Yaitu hitam Terus ikuti setiap polanya Disini kita gambar tangannya dulu ya Untuk warna hitam ini kita kombinasikan dengan warna putih untuk gradasi Sehingga menjadi sedikit abu-abu Karena warna putih dan hitam Jika bertemu dan disatukan gradasi pada saat masih basah Maka akan menjadi warna abu-abu Lanjutkan kita lukis pada bagian telinganya Usahakan pada sudut-sudut runcing telinga itu Kita buat rapi Sehingga Bentuk lancip dari sudut itu akan terlihat bagus Lanjutkan Melukis warna hitamnya Diusahakan hati-hati agar tidak menabrak pada bagian orange-nya Karena jika terlanjur tertabrak dengan warna hitam Akan sulit dikembalikan warnanya Jika sudah terlanjur warnanya menjadi gelap Karena itulah Maka Kerapian, kehati-hatian, dan ketepatan pada saat menggores itu sangat penting Lanjutkan melukis hitam matanya Dengan kuas kecil Selanjutnya Kita melukis kucing-kucing berikutnya Dengan proses yang sama Bagi sobat kreatif yang membutuhkan cat lukis tekstil MM Bisa menghubungi kami melalui whatsapp Di 08 963 777 6669 Atau jika teman-teman ingin membeli secara online melalui Tokopedia atau Bukalapak Bisa searching nama toko kami yaitu Iwan Kreatif Dan bisa beli secara online melalui Tokopedia dan Bukalapak tersebut Untuk kontak juga kami akan tulis di deskripsi ya Jadi silakan nanti dicatat Dan jangan ragu untuk bertanya Dan berkomunikasi jika ada kesulitan atau pertanyaan Dalam seputar seni melukis kain Lanjutkan melukis kucing ketiga Dengan proses sama yaitu Memberi warna hitam Pada bagian kepalanya Dan memberi sedikit gradasi Dengan warna putih Pada saat masih basah Warna hitamnya Sehingga gradasi tersebut Menjadi warna abu-abu Lanjutkan melukis ekor dari kucing tersebut Usahakan rapi pada saat melukisnya Cukup mudah ya untuk diikuti Untuk desain anak-anak Seperti kartun dan lain-lainnya Animasi juga lain-lainnya Memang tidaklah terlalu sulit Karena bentuknya kebanyakan kita Pewarnaannya menggunakan cara blok Dan sedikit sekali gradasi Sehingga untuk melukisnya itu sangat mudah Yang penting pastikan Seket dan polanya itu rapi Sehingga pada saat melukis Hasilnya pun akan rapi dan bagus Lanjutkan Pewarnaan yang terakhir Yaitu membuat Sekat dindingnya Jadi ketika kucing ini Sedang mengintai Di atas dinding Dinding ini Kita buat warna abu-abu Abu-abu dihasilkan dari pencampuran Warna putih dan hitam Dan kita gunakan teknik tarikan kuas Ke arah bawah Sehingga gradasi antara Abu-abu tua dan abu-abu muda Kita gunakan kuas kecil Untuk merapikan tangan-tangan Dari kucing ini Karena tadi sedikit tergores Warna abu-abu Baik Telah selesai proses melukis kucing Ini Demikianlah tutorial yang kita buat Untuk cara melukis pada media kaos Anak-anak ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Juga like dan juga share Sampai jumpa pada video berikutnya Salam Kreatif